Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, para pecinta komputer, para pecinta Microsoft Lebih-lebih bagi teman-teman yang suka menggunakan Microsoft Windows 10 Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan lebih tepatnya ya Video yang sudah saya buat sebelumnya, nanti teman-teman bisa melihat di daftar video yang sudah saya buat Jadi di video kali ini saya akan membagi tutorial di Windows 10 ya Lebih tepatnya 25 keyboard shortcut penting yang bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat Sebelum lanjut, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe Silahkan klik dulu subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan Baik, kita akan bahas satu persatu ya Di sini yang pertama adalah kombinasi tombol Windows ya ALT dan D Nah ini fungsinya untuk membuka kalender jam ya Kombinasi Windows, ALT dan D Fungsinya untuk membuka kalender dan jam Kita buka Windows, ALT, D Nah ini, dia akan membuka jam dan kalender Terus yang kedua Windows E Windows plus E ya Ini, kalau ini sudah biasa teman-teman lakukan ya Start, eh Windows E Nah itu membuka Windows Explorer teman-teman ya Bisa seperti ini, kita lagi, kita sedang bekerja misalnya dengan menggunakan Microsoft Word ya Tiba-tiba kita mau membuka Explorer Teman-teman bisa langsung klik tombol Windows plus E di keyboard ya Nah maka langsung kita diarahkan kepada Windows Explorer Seperti itu teman-teman ya Yang ketiga adalah kombinasi Windows ya Lambang Windows yang ini dengan panah ya Dengan panah kiri, panah kanan, panah bawah, panah atas Kita lihat Windows panah kanan ya Dia akan fungsinya dia menggeser Windows Dia menggeser layar ke sebelah kanan Dikecilkan tapi ditaruh di sebelah kanan Panah I Panah I itu menggeser ke sebelah kiri Dikecilkan dulu biar enak ya Panah atas membesarkan Panah bawah Itu menggeserkan Panah atas lagi Panah atas lagi membuat pull Panah kiri ditaruh di sebelah kiri Windows panah kanan Windows panah kanan Ditaruh di sebelah kanan Windows panah kiri Panah bawah Panah atas Dan seterusnya Itu ya Selanjutnya yang keempat adalah Kombinasi Windows plus I Kombinasi Windows plus I Ini fungsinya Untuk membuka jendela setting ya Saya tekan Windows I Nah ini Untuk membuka jendela setting seperti ini Ya kita bisa mengatur sistem Ya net jaringan Network ya Program Akun Time and language Game dan lain sebagainya Nah ini bisa kita atur dengan kita menekan Kombinasi Windows plus I Selanjutnya kombinasi Tombol Windows plus print screen Teman-teman ya Yang Windows ini plus print screen Ini fungsinya untuk menangkap layar Kita klik ya Windows Plus print screen Nah ini fungsinya untuk menangkap layar Kita buktikan Kita pastikan disini di Word Misalnya Nah dia akan menangkap layar seperti ini Atau yang disini kita tekan lagi Windows plus print screen Dia fungsinya untuk menangkap layar Seperti ini Atau kalau ada seperti ini Misal kita mau simpan ya Misal ada tampilan seperti ini Kita mau menangkap layar yang ini saja Yang ada ini ya Kotak dialog seperti ini Kita bertangkap ini saja ya Nanti teman-teman Yang ke enam Bisa menekan ALT print screen ya Teman-teman bisa menekan ALT plus print screen Kita coba ALT print screen Maka yang ditangkap Bukan layar full Tapi hanya dialog yang muncul saja ya Nah ini Itu teman-teman ya Atau kita coba yang lain Nah ini Ketak dialog phone ya ALT print screen Maka yang ditangkap nanti adalah Yang itu saja Selanjutnya yang ketujuh adalah Kita disini Kita membuat New folder Atau folder baru Teman-teman ya Misal kita sedang bekerja disini Teman-teman ya Nah ini Nah kita di arah Kita dituntut Untuk membuat Folder baru Bisa juga dengan kita klik kanan Pilih new ya Tapi kalau kita tidak mau report Cukup kita menekan Kombinasi Ctrl Shift Shift plus N Ctrl Shift plus N Kita coba Ctrl Shift plus N Nah kita akan membuat Dokumen baru seperti ini Ya Kita coba lagi Ctrl Shift N Membuat dokumen baru Ctrl Shift N Nah seterusnya ya Itu fungsinya untuk membuat dokumen baru Selanjutnya yang ke delapan adalah Memunculkan narrator ya Dengan kita menekan Ctrl Plus ini Plus N Kita coba Nah memunculkan narrator seperti ini teman-teman ya Yang ini Selanjutnya Untuk memunculkan yang lain juga Kita tekan Ctrl Windows Plus M Magnifier ya Memunculkan menu Magnifier Ini Kalau N Windows N Ctrl Windows N Memunculkan yang ini Narator ya Kalau Ctrl Windows N Memunculkan Magnifier Seperti ini Selanjutnya yang kesembilan adalah Kita menampilkan Cortana dalam mode ketik Disini yang berfungsi adalah Windows Plus S Windows Plus S ya Untuk memunculkan Cortana Kita coba Windows S Nah ini Misal kita mau cari Notepad Nah tinggal kita enter Maka kita akan diarahkan seperti ini Ya Windows Plus S Untuk memunculkan Cortana ya Control panel Nah seperti itu ya Jadi Untuk memunculkan Seperti ini ya Kalau kita kesulitan mencari Misal kita sudah tahu Dimana tempatnya Tinggal tekan aja disini Ya Tinggal kita ketik disini Apa yang mau kita cari teman-teman ya Ya seperti itu Selanjutnya Windows Plus K Itu untuk mengaktifkan Fitur Connect ya Windows Plus K Untuk memunculkan fitur Connect Kita coba Windows K Nah ini Jadi memunculkan fitur Connect Seperti ini ya Jadi kalau ada disini yang Connect Entah WIP atau apa Maka akan muncul disini Seperti ini teman-teman ya Selanjutnya disini Kita membuatkan fitur Tombol Windows Plus P Windows Plus P Ya Ini fungsinya untuk Memproyeksikan layar Atau untuk LCD proyektor ya Kita coba Windows P Nah ini Kita bisa menampilkan Seperti ini ya Kita bisa PC Screen Only Duplicate Ya seperti ini ya Dan seterusnya Seolah Windows P Seperti itu ya Selanjutnya disini Kita membuatkan fitur Windows Plus X Ya Windows Plus X Yang ini ya Ini fungsinya Ini fungsinya Untuk mengaktifkan Command Command ya Kita coba Windows X Nah seperti ini ya Bisa aja kita klik kanan disini Seperti ini ya Tapi kalau kita tidak mau pusing Dengan klik kanan Cukup dengan tekan Windows Plus X Nah seperti itu ya Selanjutnya kita memampatkan Tombol Windows Plus Ctrl Plus D Itu untuk membuat Virtual Desktop Teman-teman ya Lambang Windows Plus Ctrl Atau Ctrl Plus Windows Plus D Itu ya Ini fungsinya Untuk membuat Virtual Desktop Kita coba ya Ctrl Windows D Nah seperti ini ya Jadi sudah terbentuk Dua layar Ini kan sudah kelihatan ya Kita tambah lagi Sudah banyak ya Kita mau lihat Nah ini Inilah yang pertama ya Layar kedua Tiga Empat Lima Disini kan ada yang kebuka ya Seperti ini Ini juga ada yang kebuka ya Ctrl Shift D Kita coba lagi Nah ini disini kan tidak ada Ini kan tidak ada yang kebuka ya Dokumen Atau Microsoft Explorer Windows Explorer Yang kita buka Tidak ada disini Nah sekarang untuk menutupnya Bagaimana Disini kita membuatkan Windows Plus Ctrl Plus F4 Ya Lambang Ctrl Lambang Windows Plus F4 Ctrl Windows F4 Itu untuk menghilangkan Virtual Desktop Yang sudah kita buat Teman-teman ya Atau bisa saja Kita Seperti ini ya Bisa saja kita tekan delete Seperti ini Delete 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 Seperti ini ya Itu ya Tapi untuk lebih cepatnya Kita bisa membuatkan Kombinasi Windows Plus Ctrl Plus F4 Oke saya buat ulang ya Ini banyak sebuat ya Ini banyak sebuat Ini ya Ada 20 desktop Saya buat Sekarang kita hilangkan semuanya Ctrl Windows Plus F4 Tekan lagi Untuk menghilangkan Ctrl Windows F4 Tekan lagi Nah sudah habis Teman-teman ya Jadi virtual desktop Sudah kita buat Sudah habis ya Selanjutnya disini Kita membuatkan Tombol Lambang Windows Plus Ctrl Plus panah kiri dan panah kanan Ini ya Ctrl Plus Windows Plus panah kiri dan panah kanan Ini fungsinya untuk berpindah antar virtual desktop Oh iya Ini belum kita buat virtual desktopnya Kita buat Ctrl Windows D Nah ini Sekarang kita mau Coba bergeser dari virtual Desktop 1 2 3 dan seterusnya Tekan Ctrl Plus Windows Plus panah kiri Nah ini Tekan lagi Panah kiri Tekan lagi Sudah habis Tekan lagi panah kanan Tekan lagi Tekan lagi Tekan lagi Dan seterusnya Kita hilangkan Ctrl Windows Plus F4 Oke sudah habis Selanjutnya disini Kita memanfaatkan Lambang Windows Ya Lambang Windows Seperti ini ya Ini Dengan tombol di atas 1 2 3 4 5 6 7 Dan seterusnya Nanti teman-teman bisa Dikombinasikan Nah ini fungsinya untuk Membuka program yang ada Pada tax bar Ini Misalnya yang ini Paling pertama ya Windows Explorer Maka dia yang pertama kali Terbuka Oke saya tutup ya Biar kelihatan Perubahannya Ini Photoshop Kalkulator Pint Dan seterusnya Nah ini Jadi Nomor 1 itu Yang paling pertama Kebuka Yang kedua Untuk yang disini Yang nomor 2 Yang ketiga Dan seterusnya Tergantung Tergantung dari program Apa yang ada di bawah Kita coba ya Dengan Kita menekan Lambang Windows Plus 1 2 3 dan seterusnya Kita coba Kita tekan Windows 1 Maka yang kebuka disini Yang pertama Ada disini Kita tekan Windows 2 Maka yang kebuka Adalah Photoshop Nah seperti ini Teman-teman ya Nah seperti ini Kita tekan lagi Windows 3 Itu Kalkulator Ya memunculkan Kalkulator seperti ini Tekan lagi Windows 4 1 2 3 4 Berarti yang keluar adalah Pint Kita coba Windows 4 Pint Kita coba lagi Windows 5 Windows plus angka 5 Maka Google Chrome Oke Seperti itu teman-teman ya Nanti teman-teman bisa kerja Bisa kombinasikan ya Teman-teman bisa kombinasikan Untuk Bekerja lebih cepat Menggunakan Program Kalau teman-teman Menggunakan Windows 10 Ya Selanjutnya disini Kita membuatkan Kombinasi Tombol Windows Atau lambang Windows Plus A Ya Ini fungsinya Untuk membuka Action Center ya Kita coba Windows A Nah disini Akan terbuka Disini Untuk Action Center nya Yang ini ya Seperti ini Yang ini ya Nah cukup tekan Windows A Itu berfungsi Untuk membuka Action Center Selanjutnya Kita membuatkan Fitur Lambang Windows Plus Key Ini fungsinya Untuk melakukan Pencarian dengan suara Kita coba Windows Key Nah disini Kita bisa mencari Pencarian Tinggal kita masukkan Disini suara kita ya Misalkan dengan Menggunakan bahasa Inggris Maka akan muncul Disini Tertulis disini Itu ya Tapi disini Keputusan laptop saya Tidak bisa menangkap Suara dengan bagus Maka tidak bisa Muncul disini Nanti teman-teman Bisa coba ya Memanfaatkan fitur Lambang Windows Plus Key Selanjutnya adalah Kita memanfaatkan Tombol F11 Teman-teman ya Yang ini Dengan kita menekan Tombol F11 Maka kita bisa Membuat layar Menjadi full Kita coba Misalnya ini Mampinan seperti ini Tekan F11 Full ya Untuk menghilangkan lagi Tekan F11 Seperti itu Atau seperti ini Tekan F11 Membuat layar menjadi full Atau kalau kita buka Point ya Seperti ini Misalnya saya tangkap layar Tangkap layar saya taruh di point Ini ya Tekan F11 Maka layar akan menjadi full Itu Tekan F11 Membuat normal kembali Itu kita memanfaatkan fitur F11 Teman-teman ya Selanjutnya kita memanfaatkan fitur Lambang Windows Plus W Ini fungsinya untuk membuka Windows Ink Workspace Windows W Seperti ini teman-teman ya Membuka Windows Ink Workspace Seperti ini Kita bisa memanfaatkan fitur Windows Plus W Selanjutnya adalah kita memanfaatkan Lambang Windows Plus Koma Windows Plus Koma Ini ya Fungsinya untuk kita mengintip Desktop Gitu Misalnya kita sedang bekerja seperti ini Misalnya begini Sedang bekerja disini ya Nah kita mau mengintip layar Cukup teman-teman klik tombol Windows Plus Tanda Koma Ya Nah Kita mengintip layar Lepas Maka dia akan kembali lagi Windows E Maka dia akan Kita bisa mengintip layar Tinggal kita lepas Lambang Windowsnya Maka dia akan kembali Seulang Tekan Windows Plus Koma Windowsnya jangan dilepas ya Cukup koma aja yang dilepas Maka dia akan tampil seperti ini Kalau kita lepas Lambang Windows Aduh tombol Windows Maka dia akan kembali seperti ini Selanjutnya kita memanfaatkan Fitur Control Plus Shift Plus Escape Itu untuk berfungsi membuka text manager Ya Control Plus Shift Plus Escape Itu berfungsi untuk membuka text manager Kita coba Control Shift Escape Berfungsi untuk membuka text manager seperti ini Seulang Control Shift Escape Seperti itu teman-teman ya Selanjutnya yang terakhir Disini kita memanfaatkan Windows Plus D Ya Fitur Windows Plus D Windows Plus D Ini berfungsi untuk meminimai semua layar yang ada yang terbuka seperti ini Ini kan banyak layar yang terbuka seperti ini ya Nah Satu Dua Tiga Empat Semuanya seperti ini terbuka Kita meminimai semuanya Tekan Windows Plus D Maka semuanya akan dibuat kecil Seperti itu Tekan lagi untuk memunculkan Ya Tekan lagi untuk menghilangkan semua Oke Seperti itu teman-teman ya Jadi cukup mudah ya Nanti teman-teman bisa coba Sebenarnya banyak sekali ya Fitur-fitur yang kita bisa membaatkan di Windows Di Windows 10 ini ya Tapi nanti teman-teman bisa coba Bisa kreasikan ya Tapi itu saat ini saya cukupkan dulu ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Saya ingatkan lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya Oke terima kasih atas waktunya untuk menonton Mudah-mudahan video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya